Halo teman-teman, do I know you? Pada 14 Mei 2020, Nintendo melalui kanal sosial media mereka mempublikasikan game seri Paper Mario terbarunya yang bertajuk The Origami King. Ini merupakan seri ke-6 Paper Mario yang seri awalnya dirilis di Nintendo 64. Tanpa melewati Nintendo Direct, Paper Mario dipublikasikan oleh Nintendo. Sangat disayangkan, game First Party yang dulunya berjaya dan masuk ke dalam game-game terbaik di Nintendo 64 dan GameCube ini seperti tidak lagi mendapatkan tempat istimewa di Nintendo Switch. Tentu saja, ada hal yang melatar belakangi hal ini. Tetapi di video ini, kami tidak akan membahas hal tersebut. Di video kali ini, kami akan membahas apa saja hal yang harus teman-teman tahu sebelum membeli dan memainkan Paper Mario The Origami King. Sebelum lanjut ke pembahasan videonya, seperti biasa, kami ingatkan kepada teman-teman untuk subscribe terlebih dahulu channel Do I Know You ini. Juga jangan lupa untuk follow IG dan join Discord-nya Do I Know You, karena ada hal-hal menarik yang hanya kami posting di sana. Semua linknya ada di deskripsi video ini ya. Oke, ini dia 10 hal yang harus kamu ketahui sebelum membeli dan memainkan Paper Mario The Origami King versi Do I Know You. Let's go! 1. Latar Setting Paper Mario The Origami King mengambil latar di Mushroom Kingdom yang tengah mengadakan festival origami. Awal cerita, seperti biasa, Mario dan Luigi mendapatkan surat undangan dari Princess Peach untuk hadir dalam festival origami ini yang akan diadakan di Toad Town. Namun ternyata Toad Town dalam keadaan sepi, dan kedua bersaudara itu berinisiatif untuk mengunjungi kastil Princess Peach untuk mengetahui apa yang terjadi. Sesampainya Mario di sana, Mario bertemu dengan Princess Peach yang sudah berubah menjadi origami. Mereka pun berdialog. Dan ternyata hal ini disebabkan oleh King Oli, Raja Origami yang tengah menginvasi Mushroom Kingdom. Dengan kekuatannya, King Oli menyegel kastil Princess Peach dengan pita raksasa untuk mencegah Mario mengacaukan rencananya. Belum diketahui mengapa King Oli menyegel kastil ini, Mario dengan Olivia, adik dari King Oli, melakukan perjalanan untuk membebaskan kastil Princess Peach dan menyelamatkan Mushroom Kingdom dari invasi Origami King ini. 2. New Generation Paper Mario Origami King adalah seri Paper Mario yang ke-6. Apakah teman-teman harus memainkan seri sebelumnya untuk dapat memahami game ini? Menurut kami, tidak perlu. Paper Mario Origami King sepertinya adalah generasi terbaru dari game Paper Mario. Maksud dari generasi terbaru adalah, game ini tidak memiliki keterikatan dengan game Paper Mario seri sebelumnya. Hanya Paper Mario 64 dan Paper Mario Thousand Year Door saja yang memiliki keterikatan satu sama lain. Jadi, jika teman-teman memainkan game ini tanpa memainkan seri sebelumnya, teman-teman tetap dapat menikmati game Paper Mario di Origami King ini. 3. Battle System Paper Mario Origami King merupakan generasi baru dari seri Paper Mario. Tentunya, pada game terbaru ini, diperkenalkan battle system yang baru juga. Ring Base Battle merupakan battle system baru yang diperkenalkan pada Paper Mario The Origami King ini. Sebuah battle system yang fresh dan menjanjikan. Di sini, player sebelum bertarung akan diberi kesempatan untuk mengatur ulang posisi musuh dengan cara memutar atau meng-slide posisi musuh dalam bentuk lingkaran arena pertarungan. Jika musuh tersusun dengan berderet maupun berkumpul dalam 4 grup, maka player akan memperoleh power-up. Sepertinya battle system ini cukup casual dibandingkan dengan battle system pada generasi pertamanya, Paper Mario 64 dan Paper Mario Thousand Year Door. Ini terlihat dari sebuah klip yang di mana Mario dapat menggunakan hammer untuk musuh berjenis Paragumba, yang di mana pada game-game sebelumnya tidak bisa. Menurut kami, aspek terpenting dalam battle system yang baru ini bukan terletak pada strategi player menggunakan senjata maupun item, tetapi terletak pada strategi penyusunan player dalam menentukan posisi musuh. Kami juga belum dapat menemukan scene musuh menyerang Mario. Tetapi poin menariknya, sistem audiens yang ada di Paper Mario Thousand Year Door kembali hadir di sini. Kami belum mendapatkan clue bagaimana sistem audiens ini bekerja, karena kami tidak melihat ada star power atau bar meter apapun yang mengisyaratkan jika audiens di sini mempengaruhi jalannya pertarungan. 4. Weapon dan Item Dalam video yang diunggah Nintendo lalu, dapat diketahui bahwa sistem weapon dan item kembali lagi dalam seri Paper Mario. Hal ini merupakan hal yang bagus, mengingat sistem sticker dan card dalam seri sebelumnya merupakan sistem yang kurang baik dalam pengimplementasiannya. Kami belum mengetahui bagaimana sistem weapon dan item ini dapat bekerja nantinya. Karena dalam UI yang terlihat, player tidak diberikan flower point, yang menjadi batasan player menggunakan weapon berkelas tinggi. Apakah sistem battle-nya akan sama seperti sticker dan card pada seri sticker star dan color splash? Semoga Nintendo tidak mengimplementasikan hal tersebut, mengingat beberapa review menyebutkan sistem tersebut kurang mendapatkan respon yang positif. Kami sangat berharap, Origami King ini memiliki sistem battle yang cukup fresh dan menyenangkan nantinya. 5. Boss Battle Dalam Paper Mario 64, setiap kali Mario akan memulai chapter petualangan barunya, akan diperlihatkan siluet dari boss yang akan mereka hadapi nantinya. Hal ini karena boss battle dalam game Mario memiliki peran penting dalam alur cerita maupun aspek di dalam gamenya. Dalam Paper Mario The Origami King, sepertinya boss battle mendapatkan perhatian lebih. Nintendo membuat sedikit gimmick dalam boss battle ini. Pada video yang dipublis kemarin, Nintendo memperlihatkan bahwa nantinya, Mario akan melawan beberapa alat-alat dunia nyata. Lebih tepatnya alat-alat kantor seperti pensil warna, karet gelang, dan plaster. Sepertinya, ini akan menjadi gimmick yang cukup menarik. Selain dari bossnya sendiri, dalam setiap boss atau mini boss, player akan disuguhi sistem battle yang berbeda pula. Dalam battle system khas boss, player akan dituntut untuk menuntun Mario dengan membuat fad atau jalan bagi Mario untuk berhadapan dengan boss dalam sistem ring mekanik. Selain boss yang berupa alat kantor, pada Paper Mario ini juga terdapat boss type lain. Yang kami amati terdapat tiga boss atau mini boss yang akan player hadapi. Yang pertama, Kura-Kura. Lalu, Naga Air. Dan yang terakhir, Burung Finic. Boss bertaipe seperti ini sangat penting dalam perjalanan Mario nantinya. Kenapa hal ini penting? Kami akan menjelaskan pada bagian berikutnya. 6. Partner Yap, sistem partner yang telah ditunggu fans Paper Mario telah kembali. Belum diketahui apakah sistem ini akan sama seperti sistem yang dulu pernah ada di generasi awal Paper Mario. Yang pasti, sudah ada tiga partner yang terkonfirmasi akan menemani perjalanan Mario. Yang pertama ada Bobby, seorang Bob Om yang hilang ingatan. Kedua ada Profesor Todd. Dan yang ketiga ada Kamek. Tentunya jumlah partner ini nantinya akan bertambah. Nintendo tidak akan mungkin mempublikasikan seluruh partner yang ada nantinya. Karena hal itu dapat menjadi spoiler dan mengurangi pengalaman bermain para playernya. Prediksi kami, para partner ini tidak memiliki battle system yang sama seperti pada seri awal Paper Mario. Mereka hanyalah karakter sampingan yang akan menyerang lawan sesuai yang mereka inginkan. Jadi prediksi kami, para partner ini memiliki AI-nya sendiri. Dan juga para partner ini juga tidak bersifat permanen yang mengikuti player hingga akhir petualangannya. Sekali lagi, ini hanya prediksi. 7. Olive Dari awal petualangan, Mario akan ditemani oleh Olive. Adik dari King, Oli. Olive memiliki peran yang sangat penting dalam game ini. Selain perannya dalam cerita, Olive juga akan membantu Mario dalam petualangan maupun pertarungannya. Dalam pertarungan, Olive akan memberikan hint. Atau mungkin dapat menganalisis musuh dengan hint-nya. Selain hint juga, Olive memiliki kemampuan berupa Yap, dengan kemampuan ini memungkinkan Olive untuk merubah bentuknya menjadi bentuk origami yang lain. Prediksi kami, bentuk-bentuk ini didapatkan Olive ketika Mario berhasil mengalahkan beberapa mini boss seperti kura-kura, naga air, dan burung finik. Dalam salah satu putage yang dirilis Nintendo, diperlihatkan, Mario menunggangi naga air dan menyerang burung finik. Kami prediksi, jika yang ditunggangi Mario ini adalah Olive. Hal ini didasarkan bahwa perubahan Olive ini juga dapat digunakan dalam pertarungan seperti halnya, Star Power, yang player dapatkan setelah mengalahkan boss pada game Paper Mario 64. Selain dalam pertarungan, perubahan bentuk Olive ini juga dapat digunakan untuk membuka atau mengakses wilayah baru yang tidak dapat dijangkau oleh player nantinya. 8. Morton Karakter Oke, lanjut ke pembahasan mengenai karakter. Untuk teman-teman yang mengharapkan development karakter yang bervariasi comeback untuk seri ini, sepertinya teman-teman harus lebih bersabar lagi. Kami melihat jika Nintendo masih menggunakan formula development yang ada di dua seri terakhirnya ini. Mungkin ini agak mengecewakan. Nintendo kembali mempublikasikan jika nantinya, kita akan kembali memburu Todd Todd yang bertebaran dan dikutuk menjadi origami oleh King Ollie. Dugas kita adalah mengembalikan Todd Todd ini seperti semula. Tenang saja, Todd ini akan membantu kita dalam pertarungan, seperti melempar item. 9. Recover the Land King Ollie menginvasi Mushroom Kingdom dan merubah para penduduknya menjadi origami. Selain merubah penduduknya, King Ollie juga menghancurkan beberapa lingkungan yang ada di Mushroom Kingdom. Player dapat melihatnya dari banyaknya lubang dan cacat yang ada di sana. Di sini Mario dapat merenovasi lubang-lubang ini dengan konfetti yang Mario kumpulkan. Mario bisa menambah beberapa lubang yang tentunya ada reward jika Mario dapat merenovasi seluruh bagian dari Mushroom Kingdom ini. Yang jadi pertanyaan, Mario mendapat bahan konfetti itu dari mana? Rediksi kami dari musuh yang Mario kalahkan. Beberapa musuh yang Mario kalahkan akan menyisakan kertas-kertas yang Mario dapat kumpulkan untuk nantinya dimasukkan ke dalam tas dan menjadi konfetti. 10. Pita Tujuan Mario dari game ini tentunya menyelamatkan Princess Peach dan membebaskan kastilnya dari cengkeraman King Ollie. Lalu bagaimana caranya? Prediksi kami, Mario akan mencari kelima sumber pita yang menyegal kastil. Kelima pita ini berwarna merah, biru, kuning, ungu, dan hijau. Nantinya player harus menghancurkan kelima sumber dari pita ini untuk membuka segalnya. Kelima pita ini kami prediksi akan menjadi 5 chapter yang masing-masing memiliki latar tempat ceritanya masing-masing. Pita merah dijaga oleh bos pensil warna di sebuah kastil, biru dijaga oleh manusia karet gelang di pegunungan yang memiliki latar Jepang pada musim gugur, kuning berada di padang pasir, ungu berada di sebuah pulau tropis di seberang lautan yang dijaga oleh plaster, dan hijau berada di sebuah istana di atas langit. Nantinya Mario memiliki misi untuk membuka segel lewat sumber datangnya pita-pita ini. Itulah 10 hal yang menurut kami, kamu harus tahu sebelum membeli dan memainkan Paper Mario The Origami King. Penulis pribadi sedikit skeptis dari seri Paper Mario yang baru ini, yang terkesan hanya sebuah sequel dari Paper Mario Color Splash. Semoga saja kehadiran Paper Mario The Origami King ini, dapat kembali membawa Paper Mario menjadi franchise yang menarik seperti dulu. Menurut info yang kami dapatkan, Paper Mario The Origami King awalnya akan dipublikasikan pada E3 2020, spesial ulang tahun Mario yang ke-35. Dengan embel-embel spesial ulang tahun ini, mudah-mudahan Paper Mario The Origami King dapat menjadi game Paper Mario yang bagus, mengalahkan kedua seri terakhir yang menurut para reviewer kurang baik. Sekian untuk video pembahasan kali ini. Jika teman-teman suka videonya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Do I Know You. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Do The Best Like We Are Do Now. Kami, Do I Know You? Sampai jumpa! Terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Do I Know You. Terima kasih.